Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku rahimahkumullah Setiap selesai sholat isa di bulan ramadhan Kita akan menunaikan sholat sunnah tarawih Hal ini dikarenakan sholat tarawih termasuk ke dalam sholat qiyamul layel Yang hukumnya sunnah dan dikerjakan pada malam bulan ramadhan Lalu jika selama ini kita melakukannya dari tahun ke tahun selama bulan ramadhan Pernahkah kita bertanya bagaimana sejarah sholat tarawih di jaman rasulullah? Apakah sama dengan sholat kita sekarang? Dan benarkah rasulullah sempat akan melarang sholat tarawih kepada umatnya? Di video ini kita akan membahas sejarah sholat tarawih Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini agar selalu mensyiarkan kisah islami Dengan cara subscribe channel ini Bagi sahabat yang sudah, semoga mendapatkan limpahan pahala Dari kisah islam kepada akhalayak muslim Sahabatku seiman Jika kita mempertanyakan ada dalil melaksanakan sholat tarawih Kita akan menemukan jawaban pada sebuah hadis rasulullah s.a.w bersabda Barang siapa yang ikut melaksanakan sholat tarawih berjamah bersama imam sampai selesai Maka baginya akan dicatat seperti sholat semalam penuh Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi Mengutip buku tuntunan sholat sunnah tarawih Tata cara bilal tarawih Witir dan ayat-ayat pilihan tarawih Disana dijelaskan bahwa sholat tarawih pertama kali dikerjakan oleh rasulullah Pada tanggal 23 ramadhan tahun ke-2 hijriyah Ketika itu rasulullah juga menjalankan sholat tarawih Baik di masjid bahkan di rumah Sebagaimana keterangan dalam sebuah hadis Dari Aisyah radiallahu anhu isli nabi Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhair Telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqa'il Dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya Urwah bahwa Aisyah radiallahu anha Mengabarkannya bahwa Rasulullah s.a.w pada suatu malam keluar kamar Di tengah malam untuk melaksanakan sholat Maka orang-orang kemudian ikut sholat mengikuti sholat beliau Pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut Sehingga pada malam berikutnya Orang-orang kumpul bertambah banyak Lalu ikut sholat dengan beliau Pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut Kemudian pada malam yang ketiga Orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak Lalu Rasulullah s.a.w keluar untuk sholat Dan mereka ikut sholat bersama beliau Kemudian pada malam yang keempat Masjid sudah penuh dengan jamaah Hingga akhirnya beliau sholat hanya untuk sholat subuh Setelah beliau selesai sholat fajar Beliau menghadap kepada orang banyak Kemudian beliau membaca syahadat Lalu bersabda Amma ba'du Sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian semalam Akan tetapi aku takut nanti menjadi diwajibkan atas kalian Sehingga kalian menjadi keberatan karenanya Kemudian setelah Rasulullah meninggal dunia Tradisi sholat tarawih secara berjamaah Terus berlangsung seperti itu Hadis riwayat Bukhari Dari hadis tersebut adalah ungkapan rasa kasih sayang Rasulullah kepada umatnya Ketika Nabi Muhammad s.a.w melaksanakan sholat tarawih Dihawatirkan umatnya merasa terbebani dengan melakukan sholat tarawih Karena bilangan rekatnya yang banyak Jadi sampai disini Rasulullah tidak melarang Dan juga mewajibkan bagi umatnya untuk melaksanakan sholat tarawih Sahabatku seiman Saat malam pertama Rasulullah tarawih Sebagian sahabat mengikutinya Lalu pada pagi hari banyak sahabat yang membahas mengenai sholat tarawih yang dikerjakan Rasulullah Dan pada malam kedua Saat Rasulullah kembali melaksanakan sholat tarawih Jumlahnya bertambah banyak Begitu seterusnya dari malam ke malam Jumlah jamah sholat tarawih semakin banyak Seorang imam mazhab as-shafi'i Yakni Al-Mawardi Melanjutkan kisah sejarah sholat tarawih ini Bahwa pada akhirnya Ubay bin La'ab Mendorong untuk umat Islam sholat tarawih Sejak pada masa Rasulullah s.a.w masih hidup Juga pada masa Abu Bakar al-Siddiq Hingga awal masa pemerintahan Umar bin Khattab Beliau menginisiasi dengan mengumpulkan masyarakat untuk sholat tarawih berjamaah Pada sepuluh awal dan sepuluh pertengahan Sedang di sepuluh akhir Beliau menyendiri sendiri Sejak masa pemerintahan Umar bin Khattab Akhirnya beliau membuat keputusan untuk mempatenkan sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan Dengan imam tetap Ubay bin Ka'ab Sejak saat itu akhirnya jadilah sholat tarawih ini menjadi sunnah tradisi Yang tetap dilanjutkan pada masa Usman bin Afan Juga pada masa Ali bin Abi Talib Hingga sekarang ini Ketika itu Umar bin Khattab mengumpulkan jamaah sholat tarawih pada malam Ramadan Dan menunaikan sholat berjumlah 20 rokaat Yang mana pada setiap selesai 4 rokaat 2 kali salam Mereka semua istirahat dari sholat dan melakukan tawaf 7 putaran Sahabatku seiman Pada zaman imam Malik Penduduk Madinah melaksanakan sholat tarawih dengan jumlah 36 rokaat Sebab mendengar bahwa penduduk Mekah melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rokaat Dan pada setiap jeda 4 rokaat mereka melaksanakan tawaf 7 putaran Maka pada akhirnya untuk mengganti setiap tawaf penduduk Mekah Beliau menggantinya dengan 4 rokaat sholat tarawih Hal itu dilakukan agar mereka penduduk Madinah Bisa menyamai model tarawihnya penduduk Mekah Jika kita melihat buku tuntunan puasa, tarawih, dan sholat idul fitri yang ditulis oleh Hamka Di situ dijelaskan asal mula penyebutan sholat tarawih Berdasarkan hadis di bawah ini Adalah Rasulullah sholat 4 rokaat pada malam hari Kemudian baginda istirahat Beliau istirahat cukup lama sehingga kasihan aku melihatnya Hadis Riwayat Al-Bayhaqi Sahabatku seiman Walaupun sholat tarawih yang dilakukan Rasulullah 2 rokaat 1 salam Namun beliau akan istirahat sejenak Setiap 4 rokaat 2 salam Hal ini dalam bahasa Arab disebut tarawihah Oleh karena itu, jadi seluruh sholatnya dinamai tarawih Dan sampai saat ini kita masih mengenal sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya di bulan ramadhan Dengan nama sholat tarawih Wa'allahu'alam bisawab Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh